Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan mekanik kampung ya jadi kita kedatangan Satria Q ya teman-teman Satria Q ini dengan keluhan tidak bersenaga dan ingin number up ya posisi motor adalah mengasap jadi untuk memakas waktu adalah kita udah kita lepas bagian broketnya kita lepas yang kejar saya yang lainnya temen-temen nanti kita videokan lagi kita lepas pokoknya nanti adalah kita akan mereviukan blok pelancar pemasangannya teman-teman untuk memakas waktu kita sudah lepas headnya ya teman-teman kita poting kita perbesar lubang innya dan kelem kita bobot ya teman-teman untuk video bobot klap sudah pernah kita buat sebelumnya seperti ini cek video YouTube saya yang lainnya teman-teman ini contohnya klapnya udah kita peringat ya diusahakan klap ini original teman-teman karena yang oli lebih awet porting in dan X sudah kita lihat apa porting semua ya udah kita tidak poting in X nya ini kok bunis kondisinya jangan keterin teman-teman kita bisa menggunakan karbuk cleaner biar supaya bersih dan mengkilap teman-teman misalkan pemasangan yang ada oli setelah sebelum karena bisa merempas seperti ini contohnya teman-teman nanti kita bersihkan video saya pangkasnya teman-teman karena untuk mempersingkat waktu dan teman-teman tidak kusen terus jangan lupa like komentar subscribe ya teman-teman di video saya ini bahan-bahan yang akan kita pasang nanti itu contoh piston bekasnya teman-teman nah ini contoh blok ya teman-teman contoh blok menggunakan Moto One Racing ya teman-teman tipe terbaru yang merek pemotauannya timbul ini spek blok 66 ya jadi kita revieukan teman-teman bagaimanakah cara pemasangan dan apakah BNP di mesin secara review ya dengan spek 167 CC atau 170 temen-temen ini pistonnya udah udah bagus dah casting ya casting lumayanlah dalam paket hemat saya beli sekitar harga 950 di toko online ya teman-teman contohnya blok yang bagus baru ya film baru ini kenapa saya sebut motawan yang mudah baru karena timbul ya Tumoto One Racing nya timbul bukan sablonan ya teman-teman seperti contohnya bloknya dokumentasi buat teman-teman pecinta kecepatan ya ini udah lengkap ya teman-teman untuk packing blok headnya udah ada dia packing blok headnya lengkap tuh pakai yang bawah dan pakai atas pakai atas menyukai lagi lapis ini kita gunakan seperti bagiannya seperti ini contohnya bagiannya seperti original ya untuk di cowok sekitar lebar 66 sedia meter blok ini 23 meter bloknya ini barangnya ya teman-teman yang akan kita potong nanti bagaimana cara pemasangnya apakah biasa-biasa kita sepaktus video teman-teman toring pistonnya udah menggunakan rig ya ini selanjutnya untuk pen pistonnya udah dapat ya berikut dengan sedikit pistonnya juga ya teman-teman untuk spesifikasinya karbu udah P28 Scarlett teman-teman nah ini contohnya P28 setidaknya standar ya menggunakan air bisa review standar nanti apa aja yang kita kerjakan dan simak menonton video teman-teman jangan lupa like comment dan subscribe nanti saya upload video setiap hari ya teman-teman nah selanjutnya adalah silklap teman-teman silklap kita menggunakan pgzr ya karena Suzuki habis kita menggunakan pgzr ini bisa ya masuk ya teman-teman masuk ke setreview karena batang silklap saat tidak ada empat setengah milih ya teman-teman sama dengan pgzr ataupun di putra mx pertama ini silklapnya gunakan uri ya teman-teman biar awet dan kuat ini contohnya selanjutnya ada pemasangan teman-teman nah ini contoh silklapnya udah kita pasangnya hijau itu ya teman-teman kan yang besi itu contohnya udah saya pasang semua silklapnya sekir udah saya sekir biar video gue nggak panjang benar teman-teman banyak kita skip biar teman-teman nggak posen juga nah ini contoh pistonnya ring piston pemasangannya seperti biasa teman-teman jangan sejajar ya celahnya selakan yang ring hitamnya nomor dua ya dari atas hitam nah itu jangan sampai selai teman-teman atau tebalik yang ada tulisannya bagian atas ini contohnya teman-teman nah lihat ini dalam pemasangan takut patah ataupun bengkok ya nah ini yang putih teman-teman tuh ringnya bagian atas sendiri ya pemasangannya nah seperti ini itu tulisannya bagian atas disakanya sejajar ya contohnya seperti ini nanti ringnya agak diserongkan ya kanan-kiri ya pas pinggir biar enggak bocor kompresinya dan aman nah seperti ini teman-teman contohnya pistonnya lumayan bagus ya bersih mantap mengkilap Hai nah ini nah sebelum kita pasang teman-teman suai ini harus dicuak dikit ya teman-teman sekitar sekitar satu mili didalamkan dan piston juga di tuner ya pinggirannya sekitar setengah mili ini tadi udah kita pasang dan nombor ya jadi ini perlu dicuak ya atau di tuner aja tidak perlu repot-repot Hai nah ini contohnya udah di tuner nah seperti ini teman-teman udah di tuner dirapin dikit nah ini di squeeze-nya ya teman-teman tadi nabrak pistonnya udah saya bongkar lagi kirain pnp ya taunya tidak ya nah ini dirapikan seperti itu teman-teman biar tidak piston tidak menabrak head cylinder ya nah ini contohnya sebelah terpasang ya sudah rapi untuk pakai nya nanti kita menggunakan satu lembar aja teman-teman ini biar kompresinya padat kita setel 12 atau minum pertamak teman-teman biar tarikannya joss banget kencang contohnya packing-nya ya pnp ya teman-teman jadi untuk Moto One sendiri packing-nya bagus rapih dan tinggi rapih seperti standar set review nah ini untuk noken A nya teman-teman untuk noken A kita setel celahnya in 15 dan X nya 25 ya teman-teman seperti standar set review jangan terlalu rapat nanti dia nge-post atau panas ya ini berbeda dengan motor-motor FHC nah untuk selanjutnya langsung kita pak garap ya langsung kita pasang langsung menggunakan kunci torsi biar teksnya tidak miring ya jadi buat teman-teman yang sering bongkar pasang mesin ini wajib sekali ya memiliki kunci torsi karena kunci torsi ini masanya agar seimbang headnya atau tekanan flash perpak dan blok antara perpak dan blok silinder dia rata ya ini sangat berguna ya teman-teman jadi enggak cuman kencang aja jadi harus rata ya kalau piringnya tepat sih nggak masalah ini salah satu biar motor kamu awet teman-teman ini udah kencang ini wajib pemberian oli ya karena head silindernya terlalu kering kita beli oli dulu biar dia licin ya teman-teman jadi yang kontennya ini selanjutnya adalah top knock and ice standar yang nggak kita rubah seperti video kita sebelumnya seperti ini teman-teman rata ya normal rata jadi untuk ini seperti standar ya teman-teman seperti ini selanjutnya adalah nanti kita langsung pengisian oli dan penghidupannya untuk oli sendiri kita sudah rekomendasikan untuk mesinnya biar tidak cepat overhead ini olinya menggunakan shell advance 1040x7 ya ini rekomendasinya struktur daripada oli SGO ya teman-teman selanjutnya adalah penghidupan ya teman-teman simak terus videonya dan skip skip ya teman-teman 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 ya teman-t Terima kasih telah menonton Terima kasih sudah klik video ini Tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe Karena klik tombol subscribe itu gratis Jangan subscribe Kamu support channel ini untuk upload video setiap hari Ingat subscribe itu gratis Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe Selamat menonton Yahoo